Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi bro NC Sama gue Mang Iboy Kali ini Mang Iboy Sedang membuka STB DVB T2 Tanaka Versi Besi Buat rekan-rekan semua yang Belum melihat review STB Tanaka Versi Besi ini Kalian bisa langsung cek Di video list Mang Iboy yang ada di Playlist Mang Iboy Oke langsung berlama-lama Kita langsung aja Membuat video di STB Tanaka Versi Besi ini Jadi disini ada Tiga pertanyaan yang akan Gue jawab, yang pertama Ada subscriber yang bertanya Bang, ini kan Tanaka Versi Besi Memiliki software gemini seperti STB Metric Apple HD Merah Kira-kira bisa gak nih bang Wifi nya atau internetnya Tersabung menggunakan tertering dari handphone Jawabannya bisa Jadi di STB Tanaka Versi Besi ini Kita bisa menghubungkan internet Menggunakan Kabel tethering dari handphone Cara menghubungkan kabel tethering dari handphone ke STB Sudah aku upload Tinggal kalian cek aja di list video yang Mang Iboy Nah terus kita keluar lagi Pertanyaan kedua Ada subscriber yang masuk ke Youtube Nah masuk ke Youtube seperti ini Terus Beliau melakukan pencarian Contohnya disini aku pencariannya Hunter x Hunter Kemudian kita search Setelah kita search Kemudian muncul nih kan Video Hunter x Hunter Tapi ketika kita Setel Akan ada tulisan seperti ini The uploader has not made this video available in your country Nah kalau ada tulisan muncul seperti ini Tandanya STB Tanaka Versi Besi kalian itu Minta di update nih guys Software nya Nah terus Gimana cara mengupdate software nya Cara mengupdate software Tanaka Versi Besi ini Sangat mudah Kita cek dulu di bagian informasi Di bagian informasi Tanaka Versi Besi ini memiliki SW versi 2.4.1 Langsung kita update aja Versi terbarunya Agar bisa memutar Youtube dengan lancar guys Kita masuk ke bagian update Jangan lupa Ketika kalian ingin mengupdate Pastikan Wifi atau internet tersambung Kalian bisa menggunakan dongle Wifi MT7601 Ataupun kalian bisa menggunakan Tethering dari handphone Menggunakan kabel USB Kita langsung update aja sistemnya Disini untuk mengupdate sistem Bisa menggunakan 2 cara Pertama menggunakan flash disk Kemudian yang kedua Menggunakan internet Disini kita menghubungkan Menggunakan internet aja ya guys Lebih mudah Kita klik OK Disini bagian semua Protokol HTTP Kemudian kita tekan OK Disini ada versi terbarunya Yaitu versi 2.5.2 Kita langsung tekan OK aja Ketika mengunduh Firemram Pastikan STB nya Gak mati lampu Jadi jangan sampai Di sekitar rumah kalian Ada mati lampu Maka akan gagal Untuk mengupdate nya Ada tulisan Menunggu Jangan sampai putus listrik Pastikan Listrik di rumah kalian Tidak putus Oke kita tunggu saja Sampai proses update nya selesai Gak lama kok Ini sekitaran Hanya sekitar 1 menit ya Gak perlu Lama-lama Oke sudah berhasil Di upgrade Maka dia akan Meribut ulang Dan balik lagi Ke tampilan awal Dari STB Tanaka versi besi ini Oke Keren banget ya Ini tanaka versi besi Yang model bagus ya Jadi menurut aku Kalau kalian ingin beli STB tanaka Lebih baik kalian Peli yang bersi besi ini Harganya murah Dan fiturnya pun Banyak banget Komplit ya Oke setelah Berhasil kita update Maka kita harus mencari Pencarian sinyal TV digital Oke ini kita lewatin aja Kita masuk ke menu langsung Nah terus disini Kita akan cek nih Setelah di update sistemnya Kita masuk ke menu informasi Nah lihat untuk versi SV nya Sudah berubah Ke versi 2.5.2 Kira-kira di versi SV terbaru ini Ada apa aja sih Kelebihannya Kita langsung masuk aja Ke bagian aplikasi Nah untuk bagian aplikasi Gak ada yang signifikan ya Masih tetap ada Youtube Ivet TV Cuaca Youtube Kids Dan juga ada aplikasi Mi Cash Nah sekarang kita coba Langsung di Youtube nya Tadi ada kendala di Youtube nya Kita langsung masuk ke Oh iya Kita belum setting internetnya dulu Kita setting internetnya dulu Kita langsung sambungkan Internetnya menggunakan Kabel USB Tethering Oke Tethering handphone nya sudah berhasil ya Disini sudah terhubung Untuk pengaturan internetnya Menggunakan Tethering dari USB Handphone Oke kita keluar Kita keluar lagi Nah sekarang kita langsung Buka aja Youtube nya Oke sudah di update Kita langsung masuk ke pencarian aja Kita akan coba Terus lagi Hunter x Hunter Oke kita langsung coba Putir video tadi Yang tidak bisa kita putar Kita cari Nah ini ya Lagu Angin Ini sebenarnya lagu Indonesia Dan bisa diputar Alhamdulillah Tidak ada kendala Tidak aku lanjutin Takut kena Coffee rack Jadi begitulah Cara untuk memperbaiki Youtube Yang tidak bisa diputar Caranya dengan Mengupdate sistem terbaru Dari STB Etanaka versi bersih kalian Jadi di Etanaka versi bersih Terbaru ini Untuk Aplikasi Tidak ada yang baru Cuman Ada Kelebihannya itu Di Youtube nya Bisa memutar Berbagai macam Siaran video Oke sekian informasi Dari aku Semoga informasi ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih sudah like Dan juga support channel ini Sampai berjumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh